Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia Nama saya Amelie Sianaputra Pada kesempatan sore hari ini Saya mau menyampaikan permohon maaf saya yang sebesar-besarnya Pada masyarakat atas viralnya video tentang penyiksaan kucing Yang baru-baru ini viral di sosial media Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret Dimana saya sedang berupaya untuk mengindahkan kucing Dari dalam sekolah keluar Namun dalam prosesnya kucing tersebut memperlontak Sehingga menyerang saya dengan menggigit dan mencakar kedua tangan saya Spontan saya menjadi marah Dan dalam tandaan shock dan luka yang berdarah-darah Saya refleks dan menahan kucing tersebut dengan kaki saya Untuk mengisahkan gigitan dari tangan saya Tangan saya mendapat perawatan di rumah sakit Empat janitan dan juga ada beberapa luka-luka lainnya Namun kucing tersebut tidak mati Kucing tersebut masih hidup dan masih berkeliaran di sekeliling sekolah Perihal tentang apa yang saya ucapkan pada video tersebut Saya juga mohon maaf untuk apa yang sudah terjadi Saya lakukan atau katakan dalam keadaan shock dan marah Sehingga banyak hal yang kurang enak dipanggang Namun baga hantanya kucing tersebut masih hidup sampai sekarang Saya Pak Melayani Motal Dapatan Koordinator dan Kepala Sekuriti Di sini saya tekankan saya tidak ada paksaan Atau ditekan dari pihak manapun juga Ini murni apa yang dikatakan Pak Pelik Bahwa kucing tersebut masih hidup itu benar adanya Sekali lagi saya tanpa ditekan ini adalah memang apa adanya Sampai detik kini pun kucing tersebut masih berkeliaran di area sekolah Itu saja yang dapat saya sampaikan Sebagai kelarifikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya